Intro Selamat pagi Kembali lagi bersama saya Yuda akan menemani Anda pada hari ini Sabtu 18 September 2, 2021 selama 30 menit ke depan Dalam acara TV Sibermalut yang menyajikan info-info terkini Dan berita aktual yang transparan Pemirsa Kejaksaan Negeri Sanana mengaku belum Menerima berkas kasus perselingkuhan oknum Dokter dari Polres Kepulauan Sula Setelah sebelumnya di P9 Belaskan karena terkurangan alat bukti Hal itu disampaikan oleh Pol Kasih Intel, Jaksaan Negeri Sanana Bagas Saat dikonfirmasi sibermalut.com Jumat 17 September 2021 Penjelasan dari seksi pidum ke saya Untuk berkas perkara dimaksud Belum dikirimkan kembali oleh penyidik Reskrim Polres Kepulauan Sula Jadi masih dalam pemenuhan petujuh P19 oleh penyidik Jelasnya Padahal Saat dikonfirmasi oleh awak media Senin 13 September 2021 Lalu kasat reskrim Polres Kepulauan Sula Ibu Aryodwi Prabowo Menyampaikan kasus oknum dokter Telah masuk saat ini P19 Dan akan segera diserahkan kembali Ke Kejaksaan Sanana Untuk kasus perselingkuhan oknum dokter Di Mangoli Tengah Tahapannya sudah masuk P19 Kemarin ada beberapa keterangan yang Belum dipenuhi seperti barang sitaan Sehingga diberkas perkaranya Dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Sanana Untuk dipenuhi Setelah melakukan penetapan barang sitaan Paling lambat besok atau lusa Akan segera disampaikan Ke pihak Kejaksaan Negeri Sanana Untuk ditindak lanjuti Jelasnya Sementara Pelaporan Wilta Gustin Sahra Berharap Polres Sula Tidak perlambat proses kasus Yang melibatkan suaminya dokter umum Di Puskesmas, Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Inisial MK Digerebek bersama selingkuhannya Yang juga perawat KTU Di rumah dinas PKM Mangoli Tengah Pada selasa 08 Juni 2021 Saya berharap pihak Polres Tidak perlambat proses kasus Yang dilaporkan oleh saya Karena sudah berapa kali Kalau ditanya mereka hanya janji besok Dan besok namun Kenyataannya masih di Polres Sula Harapnya Sekian berita yang dapat kami Sampaikan hari ini Saya Yuda Pembawa Acara TV Siber Malut Pagi ini Mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Reporter Sanana Maluku Utara Ariel menyampaikan